Halo om, balik lagi bersama gue Egy Di Gaya Otomotif dan sebelah gue ada Aletra L8 ya kan Sebelumnya bagi yang belum suka, saya belum Dan bagi yang follow Instagram kita, follow Instagram kita di Gaya Otomotif Dan portal kita di GayaOtomotif.com Sebelum bumper dulu Akhirnya ada saingan baru buat BID M6 yaitu Aletra L8 Memang secara brand Aletra adalah buatan lokal Karena masih di bawah naungan Levan Motor Group Gili Tapi kedepannya mudah-mudahan bisa pure lokal ya kan Nah ini adalah saingan BID M6 Yang desainnya memang lebih besar sedikit dari BID M6 Tapi itu justru positif ya Ini adalah salah satu bener-bener rival MPV listrik dari Aletra Ini depannya gue langsung nangkep, ini pasti chargingnya nih Tuh kan bener, sudah CCS2 tapi belum ada covernya ya Tidak ada masalah ya kan Baterainya ini 50kWh dengan jarak tempuh 400an km ya Itu cukup ya Ini adalah varian terbawah Jadi ada tiga warna, hitam, abu-abu, dan putih Yang dipamerin Di sebelah kiri hitam, di tengah abu-abu, dan di sana putih Gue sengaja ngasih varian ke bawah dengan harga Pasti langsung nungguin harganya 415 juta Apakah ini lebih baik dari BID M6? Kita lihat yuk Secara desain dia mirip sekali ya Bahkan lampunya ini mirip Dan ke depan ini terlalu polos menurut gue Bahkan chargernya depan itu terlalu kayak gimana gitu Tapi disini ada garis chrome silver seperti ini Dan di bawah biasa aja Disini ada sensor ya Terus ke sebelah, buset suara apaan itu Di sebelah nih Ini langsung gue lihat nih Kelihatan dari jauh tuh Ini menurut gue kurang ya warnanya Kenapa gak di hitam glossy? Karena ini warnanya abu-abu matte gitu Iya kan? Dengan profile BID 2255 R18 Disini overventornya kecil Biar gue nanti lakukan lagi di sebelah sini Ini sayang sekali nih Belaknya nih Iya kan? Nah, terus Berhubung antri banget Karena ini baru di launching Kita ngantri dulu ya Kita mau nge-review sampingnya dulu Langsung ya kelihatan desainnya ya Langsung kelihatan garis-garis Silver seperti ini Silver chrome ya kan? Kesannya biar premium Ya kan? Di bawah Biasa aja Ini mobil panjangnya 418 4 meter 4,812 Hampir 5 meter ya Untuk handle-nya dia sewarna bodi Di belakang Dan semua pasti sudah cakram Ini yang bikin kesannya premium banget nih Cuma sayang sekali Sayang sekali velgnya Bahkan untuk tipe paling tinggi Juga velgnya sama seperti ini Gimana interior-nya? Interior-nya? Oke, kita masuk ke dalam ya Untuk roof railnya Ini gue gak tau nih Ini beneran atau tempelan ya Warnanya warna silver brass aja Oke, kita mau masuk nih berhubung MPV tuh emang favorit Bagi para pekumpul keluarga di Indonesia ya Jadi Rame banget yang mau ngeliat ini Soalnya mereka tau ini adalah saingan dari BID M6 Yang dimana itu digias tuh Dilalarin orang tuh Laku banget Oke, yuk kita mau masuk yuk Wow, ini langsung terkesan lebih premium Daripada BID M6 ya Kenapa gue bandinginnya ke BID M6? Karena memang Satu-satunya saingan MPV sekarang itu adalah BID M6 ya Dari door trim nih Terkesan premium langsung kulit nih Terus dia tuh handle Door-nya terpisah dan kesan Kokonya kuat Di sini silver juga Dan ini kulit juga Ini full kulit ya Tuh Di sini juga Ada ornamen untuk speaker-nya itu bagus sekali Dan di sini pengaturan Windows-nya tuh langsung silver gini Nggak hitam langsung silver Pengaturan spion-nya juga Jadi terkesan premium Di sini door pocket-nya gede banget Ada cup holder-nya sebelah sini Dan di sini adalah speaker Di sini Twitter Oke, untuk ambient light-nya bagus sekali Dari kiri ke kanan Ini narik ya Dan di sini kesannya wooden panel gitu Dan di sini adalah all leather nih Di sini warna hitam Di sini putih Di sini kayu tapi warna hitam Wah, cakep banget sih Ini langsung kelihatan feel-nya premium Di sini kulitnya leather ya Tuh Di sini pengaturannya juga Ini nggak glossy ya Tapi masih enak nih Masih terkesan premium nih Dan untuk ini Podometernya Wow Asik nih Ini bener-bener full TFT ya Nggak seperti BID M6 Keren Nah, untuk pengaturan Setirnya Bisa naik turun Dan sudah Maju mundur Anjay Di sini untuk engine start-stopnya Ada warna biru nih Di situ Keren nih TFT-nya Oke Kesannya lebih Apa ya Lebih dari BID M6 Nah, untuk entertainment system Di sini Balik ke home Ada Oh, kameranya sudah 360 Simulti dia Phone, video, system Interconnect Ada carbit link Picture Oke Wow, keren ya Langsung begini ya Oke Oh, di sini langsung ke menu Ada bisa support Dan bisa echo driving-nya Ini ambient lamp Untuk pengaturannya Nah, ini kelihatan ya Warnanya berubah ya Tuh Merah Kuning Ijo Beratnya juga bisa diatur Nuklem Dan energy management Dan di sini Kamera 360-nya Oh, mantap Untuk Ini ada ya Ada door warning ya Jadi yang kebuka Mana aja tuh Ini dari atas nih Ini dari samping Kita bisa milih Tuh Dari belakang Samping kiri Dan samping kanan Keren ya Wow Oke, di sini Ada tombol fisiknya Yang ini yang suka dari mobil nih AC, auto Open, close air Di sini ada Pengaturan AC juga ada Untuk front defogger Dan rear defogger Nah, ini untuk AC-nya nih Jadi enak ya Kita nggak Uh, kelihatan tuh Lihat tuh Kelihatan Keren ya Jadi gue senang Kalau ada tombol fisik Nggak semuanya Ditaruh di entertainment system Di sini AC-2 Di sini ada Ah, ini nyala aja Juga nih Jadi untuk hazardnya Dia nyala sesuai hazardnya Keren ya Kayak mobil-mobil Eropa Nah, di sini ada wireless charging Di sebelah kiri aja Di sini nggak ada Untuk personnelingnya Loid leather di Apa Kebuka begini ya Lucu ya Keren nih Nah, sudah electric ya Untuk pengaturan remnya Nggak tarik-tarik gitu ya Keren Nah, di sini untuk Stabilizer lagi Nah, di sini untuk Apa Pengaturan dari Mode-nya Di sini Door pocket Door pocket Di sini cup holder Keren cup holdernya juga Kayak dijaga Bagian karet seperti ini ya Dan bawahnya tuh karet Jadi nggak Kalau mantel-mantel Tuh nggak bunyi gitu Nah, di sini untuk armrestnya Bisa dibuka Wow Bahan bawahnya aja Yang karet Sejenis karet Tapi sampingnya plastik ya Tapi ini terkesan Prime Karena di sini udah leather Dan di sini kayak Almonium beras gitu Dan di sini untuk Pengaturan joknya Sudah electric guys Wah, enak sih nih Wah, cakep nih Tuh Untuk vanity mirror Sudah ada lampu Dan Mirrornya Warnanya Atapnya warna Putih gini Nggak seperti warna Nggak satu warna Sama warna door trimnya Sama warna anterior bawahnya Jadi kesannya dual tone gitu Di sini udah ada armrest Dan di atas Sudah panoramik Dan panoramiknya bisa dibuka Tutup Panjang banget Sampai ke belakang Tapi nggak bisa dibuka nih Kacanya Hanya untuk Hanya untuk Apa namanya Hanya untuk Untuk apa Jadi nggak bisa dibuka Tutup ya Hanya untuk dibuka Tirainya aja Kacanya nggak bisa dibuka Nah di atas Pengaturan lampunya Sudah LED Iya Dan ini Buat Tempat kacamata Wah Kaca Apa namanya Kaca spionnya Ini sudah frameless ya Dan di sini ada Ini kayaknya Sabu Sabu berada di belakang Ini kayaknya ada speaker tambahan Ini speakernya kalau nggak salah Ada Tujuh Atau delapan Keren Keren ya Enak ya Disitu pengaturannya elektrik nggak bro Rabat Rabat sini Sini Elektrik Dalam pengaturan Penumpang depan Sudah elektrik ya Asik Ini setiapnya juga asik nih Udah flat bottom Kesana sportnya Dapet ya Disini ada lambangnya Keren Enak lagi Ini interiornya Gue akuin Ini Lebih dari BED M6 gitu Nah ini pengaturan Untuk Apa namanya Lampunya Dan ini untuk buka Bagasi belakang Anjay Udah power tailgate ya Dan disini Untuk cruise control Cruise control ada di sebelah sini Aneh juga ya Motor ada di sebelah sini Oh disini ada lagi Cruise control Oke Yuk kita ke Bagian Tengah Oke sekarang kita ke Tipe captain seat ya Tuh Wah ini solid nih Armrestnya solid sekali Tuh kaku ya Tuh Enak banget Dan door trimnya sama Seperti di depan Ini full leather Bener-bener full leather Speakernya juga Ada framenya seperti ini Hitam Dan silver Dan door handle-nya enak nih Armrestnya juga ada Di sebelah sini Dan AC-nya sebelah sini Wah ini bener-bener premium Ada twitternya juga Keren Ini full leather enaknya Dan ada Door pocket Cup holder Ini ada dua nih Bisa nih Dan ini adalah Ada pocket Tambahan lagi Di belakang driver Dan penumpang depan Gede nih Disini satu Gede Disini Kecil-kecil nih Nah ini ada AC juga Sebelah sini Dan ini ada Untuk ngecas USB-A USB-C Keren Oh Iya Di atas itu terkesan luas Mirip-mirip BDM6 ya Tapi ini Lebih terkesan premium sih Joknya enak Satu yang kurang Biarpun flat floor Disini masih ada Ruang banyak Jadi untuk pergi jauh Ini gak menopang nih Sebenernya Harus diginiin nih Baru menopang Tapi ini kesannya jauh ya Tapi menurut gue kurang sih Yang Captain Seed ya Tuh Oke Sekarang gue ke Bagian belakang ya Ngetes ya Untuk di bagian belakang Sempit banget nih Kalau misalnya Jok bagian tengah Di kebelakangin Ini sempit Tapi untuk Pergi jauh Meningjangan Hanya untuknya Deket-deket aja Nah disini ada Door pocket Dan ada armrest Biarpun Terkesan plastik ya Tapi gak ada masalah Dikasih armrest Apakah ada charger disini Gue sih gak liat ya Tapi ada AC di bagian atas Jadi enak Yang di bagian paling belakang Itu dapat AC nya Joknya juga ini Gak nopang banget ya Kayak kependekan Mungkin ada bagian baterai ya Jadi kita harus Lantainya harus agak naik ke atas Nah disini ada Biarpun ada Headrest 3 Tapi Gimana gitu ya Kan ini atap soalnya Jadi mentok banget Kalau gue misalnya Nyender banget begini Gitu Mending ini buat Bagasi aja Oke yuk kita ke Bagasinya Gue suka banget Bagian belakang mobil ini ya Disini ada antena sarfin Ada high mode stop lamp Wipernya juga bagus Still to cover Ada rear defogor Dan ini tulisan Emblem Aletra Dan ini Lampunya Kayaknya lampu mobil itu Gini semua Nyambung ya Tapi ini Desainnya bagus gitu Gak kayak murahan Tuh Keren desainnya Minimalist simplicity Anjay Disini ada logo L8 EV Dan bawahnya Popoknya Ini kayaknya ada Lampu nih Oh iya bener nih Ini kayaknya untuk Lampu rem ya Kalau rem Dia baru nyala Disini ke silver ya Dan disini udah Power back door Kita pencet aja Dia kebuka Oh Wow Jadi Misalnya gak dilipet ya Ini Bagasinya terkesan luas Karena dia Ke bawah ya Biarpun ke bawah Gak ada masalah Karena untuk mobil keluarga Yang penting ada ruang Buat nyimpen aja Itu udah bersyukur ya Nah disini apa nih Oh disini Gak ada apa-apa Ini harusnya ditutup Malah Gitu Dan untuk Ngelipetnya Ini tinggal tarik aja 60-40 ya Oh ini misalnya ditutup Ini luas sih Tapi Tapi apa ya Ini jomplang banget Antara ini sama ini Mungkin kalau ada cover Jadi kesannya ini Flat floor gitu Gak ada masalah Oke sih Ada lampu bagasi Udah LED Oke Kita tutup Oke Bahkan lampu Untuk Plat nomernya Sudah LED ya Disini ada kamera Buat mundur Oke Jadi Kesimpulannya Dengan harga 415 juta Sampai 458 juta 458 juta tuh Bedanya Dia range-nya itu Nyampai 500 km Jadi gimana Apakah ini menjadi Saingan M6 Yang harganya Mirip-mirip Tapi ini lebih premium Guys Langsung aja dateng Ke Gaikindo Gue hanya Nge-review Quick-review aja Untuk nyobain Itu terseranda Silahkan test drive Ya kan Ingat Gaya itu ke arusan Mobil itu pilihan Gaya Automotive Automotive Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax